Bab 1428. Kaisar memohon. Sesudah Henny sangguan mendengarkan kata-kata Jerry Yang. Seketika, matanya menjadi lembab. Meskipun ia mengerti bahwa kata, wanita, dari perkataan itu hanyalah wanita yang menolongnya. Segera Kaisar sangguan khawatir mengatakan. Mohon maaf, Tuan Yang. Ada urusan esensial untuk disampaikan. Henny tidak membiarkanku melihatmu. Dalam keadaan terdesak, aku tidak bisa mengkontrol emosiku. Tuan Yang. Mohon maafkan aku. Masuklah. Kata Jerry Yang. Henny sangguan merasa sedikit terkejut. Tidak tahu mengapa Jerry yang membiarkan Kaisar sangguan masuk. Apakah ia tidak takut Kaisar sangguan mengetahui bahwa ia sedang mengalami luka berat. Kaisar sangguan. Yang awalnya ingin memaksa masuk. Setelah mendengar Jerry yang mengizinkannya. Justru merasa agak takut. Namun. Ia segera membuka pintu dan masuk. Melihat Jerry yang duduk tenang di sofa. Wajahnya normal. Dan napasnya yang sebelumnya terasa lemah kini telah pulih. Sekarang. Bagaimanapun dilihatnya. Jerry yang tidak seperti orang yang terluka parah. Ini membuat Kaisar sangguan makin heran. Ia baru saja merasakan bahwa napas Jerry yang sangat lemah. Jelas menunjukkan bahwa lukanya kambuh. Tetapi dalam waktu singkat seperti ini. Bagaimana bisa pulih? Kaisar memang memiliki urusan besar untuk dibicarakan denganku. Ataukah Kaisar. Seperti keluarga Lee. Juga meragukan tingkat keahlian bela diriku. Jadi. Ingin mencoba-coba. Kata Jerry yang dengan tatapan yang membeku. Kaisar sangguan baru saja sadar. Gemetar seluruh tubuhnya. Segera berkata. Tuan Yang. Kamu salah paham. Kamu adalah teman Henny. Bagaimana mungkin aku meragukan. Selain itu. Kamu bahkan bisa mengalahkan Master Alam Transcendent keluarga Lee. Keahlian bela dirimu pasti sudah mencapai puncak. Bagaimana aku bisa meragukannya. Jerry yang tertawa dingin. Berkata dengan tenang. Siapa yang memberitahumu bahwa tingkat keahlian bela diriku telah mencapai puncak. Uh. Kaisar sangguan tiba-tiba bingung. Henny sangguan juga sedikit bingung. Tetapi segera. Jerry yang berbicara. Pada perjalanan terakhir keluarga Kaisar Ye. Aku memang menderita luka berat. Hampir merusak dasar bela diriku. Beruntung aku memiliki nasib baik. Bertahan sampai sekarang. Sekarang. Meski ibu lukaku belum sembuh sepenuhnya. Itu bukanlah daging ikan yang bisa dijadikan mangsa siapapun. Jika seseorang berani mencoba sesuatu padaku. Aku pasti akan membuatnya menyesal. Jelas. Perkataan ini ditujukan kepada Kaisar sangguan. Kaisar sangguan pucat. Awalnya berpikir Jerry yang tidak akan segera membuka kartu. Tetapi sekarang. Tampaknya Jerry yang sudah membuka kartu. Jika tidak. Mengapa dia akan mengatakan hal ini. Jerry yang berani berkata seperti itu. Apakah itu berarti bahwa tingkat keahlian bela dirinya sekarang. Meskipun belum pulih sepenuhnya. Sudah tidak jauh dari puncak. Dalam kondisi penuh Jerry yang. Dia bisa bersaing dengan pelindung keluarga kerajaan. Dan dikatakan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari pelindung keluarga Kaisar Ye. Yang lebih penting. Jerry yang masih muda. Sekarang belum genap 30 tahun. Sudah mencapai prestasi seperti ini. Berikan beberapa tahun lagi. Bahkan jika itu pelindung keluarga kerajaan. Mungkin tidak akan menjadi lawan baginya. Semakin dipikirkan. Kecemasan di hati Kaisar Sangguan semakin kuat. Karena untuk wajah Henny. Aku mungkin bisa tidak mempermasalahkannya denganmu. Tetapi aku ingin memberitahu. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika kamu berani mencoba sesuatu lagi. Meskipun aku bukan lawan pelindung keluarga Kaisar Sangguan. Membuat energi vital Kaisar Sangguan keluarga rusak masih merupakan hal yang mudah. Jerry yang tiba-tiba berkata lagi. Kaisar Sangguan hampir ketakutan. Wajahnya mengucat. Pelak. Berlutut di depan Jerry yang. Dengan ketakutan berkata. Tuan Yang. Tenangkanlah dirimu. Aku bersumpah. Keluarga Kaisar Sangguan tidak akan berani mencoba sesuatu padamu. Henny Sangguan sedikit terkejut di hatinya. Tidak menyangka bahwa Jerry yang yang sudah terluka bisa dengan beberapa kata saja membuat Kaisar Sangguan ketakutan. Jerry yang mengerutkan kening. Dengan suara dingin berkata. Henny adalah wanitaku. Dan kamu adalah kakeknya. Sekarang kamu berlutut di depanku. Apakah kamu berniat mengambil umurku? Kaisar Sangguan kaget sejenak. Baru saja sadar. Dengan cepat berdiri. Ada urusan penting apa yang ingin kamu bicarakan denganku. Tanya Jerry yang dengan tenang. Kaisar Sangguan akhirnya berkata. Tanpa menyembunyikan. Tuan Yang. Sejak Carson Lee muncul di dunia manusia. Keluarga Lee semakin menjadi-jadi. Bergantung pada kehadiran ahli alam Transcendent. Mereka bahkan tidak menghiraukan keluarga Kekaisaran kita. Jika keluarga Lee dibiarkan terus berkembang. Takutnya suatu hari nanti. Keluarga Kekaisaran Sangguan benar-benar akan dijatuhkan oleh keluarga Lee. Aku datang kepadamu untuk berbicara dan ingin bekerja sama denganmu untuk menghadapi keluarga Lee. Jerry yang tidak berkata-kata. Melihat Kaisar Sangguan tanpa ekspresi. Menunggu kelanjutan pembicaraannya. Dia tidak percaya bahwa keluarga Lee memiliki ahli alam Transcendent. Dan keluarga Kekaisaran Sangguan tidak. Sebelumnya. Yang mengikuti Kaisar Sangguan. Yang mengenakan jubah hitam dan topeng misterius. Jerry yang bisa merasakan kekuatannya yang luar biasa. Pasti berada di alam Transcendent. Kaisar Sangguan melihat Jerry yang tidak berbicara. Segera berkata. Aku tahu. Dengan kekuatan Tuan Yang. Menggulingkan keluarga Lee akan sangat mudah. Tetapi kami keluarga Kekaisaran juga ingin memberikan kontribusi. Harap Tuan Yang setuju. Jerry yang bersikap sinis. Meskipun kekuatan keluarga Lee mungkin kuat. Itu tidak mungkin menjadi lawan keluarga Kekaisaran Sangguan. Bukan. Kaisar Sangguan segera berkata. Meskipun keluarga Kekaisaran Sangguan memiliki pelindung yang melindungi. Kecuali keluarga Kekaisaran menghadapi kehancuran. Pelindung hanya akan membantu pada saat-saat genting. Keluarga Lee sepenuhnya dapat menghindari menyerang keluarga Kekaisaran Sangguan dan langsung menggantikan kendali keluarga Kekaisaran Sangguan di kota Kaisar. Jika sampai pada saat itu, keluarga Kekaisaran Sangguan benar-benar akan menjadi hiasan. Jerry yang dengan tenang berkata. Apa hubungannya denganku? Kaisar Sangguan tiba-tiba terdiam. Menundukkan kepala tanpa berani melihat Jerry yang tidak jelas apa yang dipikirkannya. Kontak kali ini dengan Kaisar Sangguan membuat Jerry yang sepenuhnya kecewa pada keluarga Kekaisaran Sangguan. Meskipun dia juga ingin menggulingkan keluarga Lee. Namun dalam keadaannya sekarang. Dia sama sekali bukan lawan untuk Carson Lee. Meskipun Kaisar Sangguan sekarang mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama dengan Jerry yang untuk menghancurkan keluarga Lee. Jerry yang jelas menyadari bahwa Kaisar Sangguan hanya ingin memanfaatkannya untuk menghadapi Carson Lee. Bagi keluarga Kekaisaran Sangguan, keluarga Lee, sekalipun kuat, hanyalah salah satu keluarga teratas di kota Kaisar Sangguan. Namun, dengan munculnya Carson Lee, seorang ahli empat perbatasan alam Transcendent, semuanya berubah. Seperti yang dikatakan Kaisar Sangguan tadi. Keluarga Lee bisa dengan mudah menggantikan pengaruh keluarga Kekaisaran Sangguan. Pada saat itu, di kota Kaisar Sangguan, mereka benar-benar akan menjadi penentu. Dan keluarga Kekaisaran Sangguan akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Kyushu. Sebuah keluarga Kekaisaran yang dikalahkan oleh kekuatan teratas di kota Kaisar. Melawan keluarga Lee adalah suatu keharusan. Tetapi bukan sekarang bagi Jerry yang Setelah sejenak dalam kehaningan, Kaisar Sangguan tiba-tiba mengangkat kepala. Menatap Jerry yang dan bertanya, Tuan Yang, apakah kamu benar-benar tidak bersedia membantu keluarga Kekaisaran kami untuk menghancurkan keluarga Lee? Jerry yang menggeleng, Dulu, Aku akan melakukannya. Tetapi sekarang, keluarga Kekaisaran Sangguan telah menguras kepercayaanku padamu. Dan di masa depan, Aku tidak akan lagi campur tangan dalam urusan keluarga Kekaisaran Sangguan. Kaisar Sangguan mengambil nafas dalam-dalam. Dengan ekspresi penuh permohonan. Berkata, Meskipun hanya karena wajah Heni. Apakah kamu benar-benar tidak bersedia membantu keluarga Kekaisaran Sangguan sekali lagi? Bersambung.